Intro Oke, halo guys and welcome back to my channel PuroGamesEady Kita akan melanjutkan kembali World Truck untuk Game Warrior Orochi Jadi pada video sebelumnya kita sudah masuk ke dalam chapter 6x ya Showdown at Odawara Castile Disini gue sudah tunjukin bagaimana caranya agar kalian bisa mendapatkan karakter Simai Dan kita juga telah masuk ke dalam chapter 6 Battle of Odawara Castile Disini kita sudah berhasil untuk mengalahkan pasukannya si Chaopi ya Jadi sekarang kita akan lanjut ke dalam chapter 7 Battle of Wuzang France Dan disini ada sebuah objektif ya Agar kalian bisa mendapatkan chapter terakhir Yaitu chapter 8X dengan cara Itu kalian mendapatkan 1000 KO pada chapter 7 Jadi nanti kalau sudah 1000 KO Itu kalian bisa mendapatkan chapter 8X Battle of Badia Castile Jadi caranya sangat-sangat mudah ya Oke, dan untuk karakter yang akan gue gunakan agar bisa men-trigger special dialog ya Itu biasanya gue pakai si Zhang Jiao Kalian bisa menggunakan Zhang Jiao Terus kedua itu si Okuni Si Okuni dan yang ketiga kita akan pakai si Lingtong Iya Lingtong Biasanya itu kalian bisa mendapatkan special dialog dengan menggunakan 3 karakter ini ya Ini lebih cocok Tapi Zhang Jiao ini benar-benar ampas banget ya Gue gak suka sama kombonya Gue gak suka sama musaunya Ini merupakan salah satu karakter paling sampah pada game ini Jadi tidak cocok sekali menggunakan Zhang Jiao di chapter ketujuh Yang dimana musuhnya udah mulai kuat ya Jadi Zhang Jiao gue akan ganti sama si Nobunaga Oda Soalnya gue benar-benar gak suka banget ya sama si Zhang Jiao Jadi kita akan pakai Nobunaga Okuni sama Lingtong Oke, let's go Kita akan masuk ke dalam chapter ketujuh Battle of Buzang Plans Iya, jadi disini kan sebelumnya Itu si Nobunaga Oda sudah berhasil untuk Mengambil alih salah satu fortressnya si Orochi ya Yaitu Guandu Castile dan juga Van Castile Jadi pasukannya Nobunaga ini sudah semakin berkembang Nah disini kita juga telah melihat ya Dimana kita sudah mengantar si Sakon Agar Sakon ini bisa Membojok si Sunce untuk melakukan pengkhianatan ya Dan disini kita juga telah mengajak si Xiaodun Kita ajak agar dia tuh Mau untuk bergabung sama Chaopi Dan membuat paskanya Chaopi ini Bisa lebih cepat untuk melakukan rebel ya Akhirnya benar disini Sunce dan juga si Chaopi Itu melakukan pengkhianatan ya Jadi semua ini tuh segala Apa ya dari awal tuh semuanya sudah direncanakan Sama si Nobunaga Oda ya Jadi benar-benar gila banget sih Nobunaga ini sangat-sangat visioner Iya disini ternyata Orochi tau Orochi akhirnya tau bahwa pasukannya Nobunaga tuh sudah semakin besar ya Nobunaga membuat pasukan besar untuk mengalahkan dia Akhirnya Orochi memerintahkan Daji untuk membunuh Nobunaga Waduh akhirnya mereka bertemulah di Wuzang Pants ya Kita akan melawan pasukan Sidiaji disini guys Dan disini musuhnya lumayan banyak ya Iya Tuhan Nobunaga ternyata selama ini kamu tuh bener Chaopi itu melakukan defected ya Atau dia berkhianat And is restoring the kingdom of Wei Jadi disini chaopi itu bermaksud untuk Restoring atau apa ya Memperbaiki Memperbaiki kingdom of Wei yang sudah hancur sebelumnya ya Dihancurkan sama Orochi Iya dan si Sun Tse juga melakukan pengkhianatan Oke Dan disini tuh maksudnya si Orochi ini terkena racun dia sendiri gitu loh Soalnya para bawahannya yang dari awal itu menjadi bawahan Orochi Tapi sekarang mereka semua itu rebel ya Atau melakukan pengkhianatan Oke Jadi let's see kita akan coba lihat disini Apakah Kita bisa mengalahkan Daji ya Ini merupakan map yang sangat besar ya Map dari game dinasti warrior 5 Terus bentar Officernya disini Pasukan kita ini nih Yang gue gak suka dari pertarungan ini adalah Kita harus menjaga si Nobutada Dan Nobutada ini kalau Kita sudah masuk ke Babak-babak terakhir ya Di pertengahan pertarungan Itu Nobutada ini akan diserang oleh reinforcement Dan biasanya dia cepat mati guys Jadi gue harus menjaga si Nobutada ini Jangan sampai mati Officernya Nanti kita akan dapat bala bantuan ya Sedikit spoiler Disini kita akan mendapatkan bala bantuan yang sangat-sangat epic banget Disini ada si Masamune Ada Keiji Maeda Ada Katakura Kojuro ya Seperti biasa ini Para kelompok Date Dan lain-lain Oke let's go Kita akan masuk ke dalam Battle of Wuzang Plants Iya ini akan menjadi video yang cukup panjang ya Dikarenakan memang Musuh pada tempat ini tuh lumayan banyak Iya sepertinya Memang si Daji ini Tidak suka kalau dia kalah ya Dia di tempat ini membawa pasukan yang sangat-sangat banyak Oke disini Gue tidak ini ya Gue tidak bermain lambat Gue akan bermain cepet aja Ya disini kalian terserah di awal Itu kalian bisa membeli pasukan yang ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri dulu Gue biasanya seperti itu ya Gue habisin semua yang ada di sebelah kiri sebelah kanan Terus fokus ke tempatnya si Masamune dan juga si Keiji Baru nanti maju perlahan ke depannya Oke Datanglah The God of War ya Sang Dewa Perang Dusya Monten Yaitu Kenshin Uesugi Let's go Hmm oke Iya ini Ling Tong juga lumayan bagus ya Ling Tong skill R1 nya bagus Apalagi skill yang ini Oke Sepertinya di bagian sini sudah aman ya Ya ada Kansi Gunawi Ada si Sapa Kenshin Tentara gue akan sambil ngalahin beberapa prajurit juga Yuk let's go Sekarang kita akan menuju ke bagian sebelah kiri ya Oke The God of War is arrived ya Kenshin coy sudah datang Iya disini kalian pasti sudah tahu ya Siapakah reinforcement berikutnya yang akan membantu kita Kalau ada Kenshin pasti ada Satu rivalnya lagi Yang kita sudah lihat dia di Pertarungan Nagashino Ya dan disini Dikarenakan si Ling Tong ini merupakan karakter speed ya Itu skill R1 nya itu sama sekali Tidak mengurangi Musou Bar Dan lumayan sakit sih Tapi emang bener-bener paling the best pakai Nobunaga sih Oke mantap So far so good Disini sudah aman Abis ini kita akan ke tempatnya si itu ya Masamune dan juga si Keijimaida Oke datanglah Shingen Takeda bersama dengan Itu anaknya sih kayaknya Kayaknya dia sama si Katsuyori ya Katsuyori Takeda Oke Shingen sudah datang Ya bentar Gue mungkin akan kalahin yang dipocok dulu deh Ya bener Shingen sama anaknya ya Sama Katsuyori Takeda Oke disini Keijimaida Sudah advance Yuk let's go Sekarang kita akan ke tengah Habisin Keiji sama Masamune Habis itu ke sebelah kanan ya Agak cukup melelahkan memang Apalagi kalau kalian tidak memiliki gudai yang cepat ya Di map ini Itu bakalan Saat-saat melelahkan Karena memang Mapnya cukup panjang Dan apalagi nanti Para reinforcement nya tuh muncul Dari bagian pocok-pocok ya Jadi kita harus bener-bener Bolak-balik Hmm Hmm Ya ya kalian lihat sendiri ya Musuh udah cukup agresif banget loh Ini difficulty normal cuy Oke Keijimaida udah kabur Bentar Masamune Iya Oh iya disini gue lupa Masamune tuh dia Mau kemana tuh Waduh ini bocah Kebanyakan bacep Ya bentar gue akan kejer si Masamune Gue lupa disini rencananya Masamune apaan Tapi Sangat gue kurus Hentikan si Masamune deh Hmm Mampus Dasar bocah bodoh Nanti di Warrior Orochi yang kedua Kalian bisa melihat Sebetapa bodohnya si Masamune ya Soalnya disitu Bakalan ditunjukin dari awal Pertama kali dia ketemu sama Orochi Oke yang disini sudah aman Ya bentar ada satu disitu Ya ini Ada reinforcement dari bagian atas ya Dan ini Agak-agak cukup Males gue kesini Soalnya kita harus muter dulu ya Naik ke atas bukit Oke berarti gue akan Kesini dulu deh Ya yang penting kita Sudah berhasil untuk Mengalahkan si Masamune Dan juga si Keiji ya Soalnya mereka ini Lumayan kuat Oke Jadi disini Si Shingen Takida Bermaksud untuk Menghentikan Itu ya Boulder atau Batu-batu yang Turun dari atas Oke kita Sambil Mengalahkan beberapa Base Captain juga Untuk mengurangi Prajurit yang muncul ya Oke tuh kan Reinforcementnya tuh Datangnya dari Kiri kanan gitu loh Gue gak bisa langsung Bantai semuanya guys Jadi harus bolak-balik ya Kita kesini dulu Baru nanti Kesebelah sana Ya Yampu malah AFK anjir Mampus Oke abis ini gue akan ke Itu ya Ke bukitnya Soalnya disini Para temen-temen kita Nggak akan bisa Naik kesitu ya Ketempatnya si Daji Kalau batunya Belum dihancurin Ah shiit Mantap Oke aduh ada Ambush lagi Ya tapi bukan Ambush officer ya Cuma prajurit biasa Dan seinget gue Sudah tidak ada Ini sih Apa itu namanya Officer lagi Let's go Mati semuanya Oh my god Prajurit tuh Ngespam semua coy Ngespam Serang dari Segala arah Anjir Oh my god Bentar Pake linktong aja Nice Yang disini Sudah mantap Oh my god Yuk come on Kita sekarang akan Naik ke atas ya Naik ke atas Untuk yang disebelah Mana tuh Disebelah kiri Sudah di Atasin sama Si Shingen Ya Ya tuh mantap Shingen dan juga Anaknya Sudah berhasil untuk Ngalahin officer Yang ada disana Jadi kita akan serang Yang disebelah kanannya Oke Dan ini untuk World Truck Warrior Orchie Yang pertama ini Kalo sudah selesai Semua Gue akan tunjukin Bagaimana caranya Agar kalian Bisa mendapatkan Semua Oh oke Nice Ya yang disini Juga sudah Kalah Untuk para Officer yang Pake boulder Atau batu Raksasa Tadi Sep Tumben gitu loh AI nya tuh Ada gunanya ya Biasanya AI nya nih Sering-seringnya tuh Malah Jadi beban Anjir Oke Ya tadi gue Pengen bilang bahwa Setelah Gue mentamatkan Game ini Itu gue akan Bikin World Truck Agar kalian Bisa Apa itu namanya Mendapatkan Semua Personal Item Untuk semua Karakter ya Cara untuk Bisa mendapatkan Personal Item Atau Lebih tepatnya Disini Nyebutnya adalah Unique Item Dan itu Gue gak bikin Seri seperti ini ya Bukan dari Part 1 Sampai part 2 Tapi Satu video Itu isinya adalah Dari karakter Syu Bentar Ini Nyebelin banget Para pemanah Oh my god Oh yang disana Banyak banget Anjir Oh my god Iya Ini nih Ini yang gue Gak suka Iya Jadi disini tuh Para pemanah Dan juga Para penembak Di game Warrior OCS S1 Dan juga Yang kedua Itu Walaupun Karakter kalian Sudah Fall ya Sudah mentok Karakternya Sudah max Kuda kalian Sudah kenceng Tapi kalau Terkena Satu Serangan Itu langsung Jatah Anjir Itu yang Agak-agak Annoying Banget ya Sangat-sangat Annoying Gila Kapan lagi Kita melihat Shingen Dan juga Shingen Ini Saling Bekerja sama Kalau di Samurai Warrior 2 Itu mereka Bekerja sama Bukan di Cerita utama Melainkan Di Dream Mode Atau What if Condition Hmm Oke Ya Tadi Gue lupa Bilang ya Bahwa Gue tuh Setelah Setelah Bikin World Cup Ini Gue akan Bikin Untuk Yang Cara Agar Kalian Bisa Mendapatkan Semua Personal Item Dan Itu Satu Video Isinya Adalah Untuk Setiap Kelompok Dari Kelompok Shuu Wei Wu Samurai Dan Untuk Pasukannya Shilubu Atau Other Jadi Pokoknya Semuanya Akan Gue Tunjukin Cara-caranya Soalnya Lumayan Susah Untuk Dapetin Unique Item Lumayan Susah Terima Oke Let's Go Kita Kalahkan Si Wanita Dengan Busana Yang Sangat Minim Ini Ya Bentar Gue Bawa Ke Atas Saja Tidak Kena Dung Oke oke nice ya sip itulah dia kita sudah berhasil untuk mengalahkan Daji ya ya sorry guys ada slowdown seperti ini ya ya jadi disini akhirnya Nobunaga Oda bertemu lagi sama Shingen Takeda setelah dia tuh terakhir ketemu tuh di battle of Honoji ya pada saat kita ingin bertemu sama Sao-Sao tapi terata Sao-Sao nya adalah Daji yang menyamar ya itu kan kita bertemu sama Shingen di akhir pertarungan nah sekarang akhirnya ketemu lagi waduh ini nih ini nih agak serem ya katanya Kenshin kalau si Orochi ini sudah tidak ada kita harus bertemu lagi di medan pertarungan atau peperangan ya itu akan sangat seru katanya iya disini 3 Great Warrior ya Nobunaga, Shingen, Kenshin yang dimana mereka semua musuhan itu disini mereka bekerja sama gitu loh ini merupakan momen yang tidak pernah kita bisa lihat di seri Samurai Warrior ya oke kita akan buang dulu beberapa senjata-senjata sampah nanti gue akan bikin ya cara agar kalian bisa mendapatkan semua senjata terkuat pada game ini soalnya caranya benar-benar sangat mudah oke jadi itulah dia untuk chapter ke-7 Battle of Buzang Plants kita sudah berhasil untuk mengalahkan si Daji dan itu tadi kalau gue mendapatkan 1000 KO itu nanti gue bisa dapat itu ya chapter 8X yaitu Battle of Baidi Kastil jadi pokoknya caranya sangat-sangat simpel untuk unlock chapter 8X di cerita yang Samurai Warrior ini ya dan untuk video berikutnya kita akan masuk terlebih dahulu di chapter 7X ya Battle of Kanegasaki disini kita akan meng-impress Tadekatsu ya ini merupakan impress yang terakhir terus nanti urutannya setelah 7X gue akan masuk dulu di chapter 8X baru chapter 8 gue akan taruh di akhir ya untuk benar-benar menghabisi si Orochi jadi oke mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini terima kasih buat kalian semua sudah nonton dan sampai bertemu di video berikutnya goodbye guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati